Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa kelas A dan kelas B. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di pertemuan ke-9 minggu ini, kita akan membahas tentang metode Simple Additive Painting atau SAW. Jadi masih lanjutan pada materi sebelumnya di pertemuan ke-8 minggu lalu. Tapi di sini kita akan langsung melakukan implementasi ya. Jadi kita akan melakukan implementasi menggunakan metode SAW pada salah satu bahasa pemograman. Oke, yang kedua kita masuk ke outline di slide kedua. Saya akan bahas sedikit tentang metode SAW. Oke, jadi kita perlu review sedikit bahwa metode SAW itu adalah metode penjumlahan terbobot ya. Kemudian untuk langkah-langkah penyelesaiannya itu, minggu lalu sudah saya bahas, dimulai dengan menentukan bobot ini ya, bobot-bobotnya, bobot kriterianya. Nah, kita tentukan kriteria beserta bobotnya, kemudian nilai krips. Nah, nilai krips itu sifatnya sebenarnya adalah opsional. Jadi kalian bisa menggunakan nilai krips atau boleh juga tidak menggunakan nilai krips. Pada contoh yang sebelumnya, perhitungan menggunakan Excel, saya tidak menggunakan nilai krips. Jadi saya langsung menggunakan data yang ada. Oke, supaya hasilnya lebih valid ya. Oke, kemudian kita akan bahas tentang implementasi. Jadi di sini kita akan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang sudah kita kenal tentunya untuk membuat ini, kita membuat DSS menggunakan metode SAW ini ya. Oke, kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini, tentunya mahasiswa mengetahui tentang langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan metode SAW. Kemudian dapat mengimplementasikannya pada salah satu bahasa pemrograman di sini. Maksudnya kalian bisa menggunakan PHP, Python, apa misalkan, .NET, misalkan apalagi Java, boleh silahkan. Kalian bisa pilih bahasa pemrograman yang familiar dan mudah bagi kalian. Oke. Kemudian kita akan masuk ke bagian implementasi, yaitu kita akan membangun di sini, ini ya, kita akan membangun program menggunakan ini, metode SAW ini ya. Oke, kita langsung saja masuk ke... mana ini, kita masuk ke... Nah, kalian kalau belum install web server, silahkan install salah satu web server. Di sini saya menggunakan exam. Kalian bisa install exam. Kemudian kalian nyalakan, di sini servicenya juga kalian nyalakan, ada MySQL dan Apache yang paling penting ya. Kemudian yang lainnya untuk Windows mungkin hanya itu. Oke, kita langsung open terminal, karena di sini kita akan membuat satu database, yaitu database, satu database dan satu table ya. Jadi, di table tersebut nanti ada data-data alternatif. Oke, kita langsung saja open terminal di sini. silahkan kalian ikuti code-code-nya. Oke, mimpi ya. Oke, kita akan menggunakan database yang ada di sini, misalkan database-nya apa. Kita buat nama database-nya SPK misalkan ya, bukan SPK. Kita cek dulu. Kita cek dulu database-nya. Apakah ada database dengan nama yang sama? Oke, di sini tidak ada ya. Jadi, kita akan create database SPK di sini. Create database SPK. Oke. Oke, kita sudah buat database SPK. Saya show dulu. Oh, ini ada database SPK. Kemudian langsung saya use saja. Oke, kalau sudah, Nah, di sini akan saya tambahkan table ya. Nah, table yang, struktur table-nya seperti apa. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di sini. Struktur table-nya itu seperti apa. Teman-teman bisa lihat di quote-quote, di apa, query yang ada di command line ini ya. Ini gimana ini? Create table ya. Nama table-nya apa ini? Saya misalkan buat TB aja ya. TB alternative. Oke, create table. TB alternative. Kemudian, di sini akan saya masukkan ininya. Kolom-kolomnya. Sudah guna, sudah. Create table. Table alternative. Oke. Kalau sudah, yang pertama yang kita butuhkan adalah ID ya. Pasti ID kita butuh. ID ini mungkin saya akan menggunakan ini saja. 11 ya, default-nya. Kemudian, di sini sebagai primary key. Oke, kemudian not null ya. Oke. Kalau sudah, saya lanjut ke nama alternatifnya ya. Alternatif. Nah, di sini alternatifnya saya akan gunakan Varchar 30 saja. Kemudian juga not null. Kemudian, saya butuh C1. Jadi, kemarin kita sudah bahas tentang kriteriannya itu di sini. Jadi, ada yang namanya C1, C2, dan C3. Nah, nanti bentuk tabelnya seperti ini. Oke. Kita langsung saja C1 di sini. C1 in ya. 11. Kemudian di sini not null juga. Oke. Kalau sudah, C1 kemudian C2 in 11 juga not null. Oke. C3 in 11 not null. Oke. Kalau sudah, kita enter saja. Nah, di sini saya akan show dulu show tables. Nah, ada satu tabel ya. Alternatif di sini. Nama tabelnya. Kemudian, saya cek strukturnya seperti apa. Describe nama tabelnya ya. TB alternatif. Oke. Kita cek dulu. Oke. Sudah primary di sini. ID-nya alternatif. Cek 30. Oke. Sudah. Sip. Sekarang kita akan isi datanya ya. Inset into nama tabelnya apa. TB alternatif. Langsung saja ya. Di sini. Jadi, tidak saya tuliskan. Sebenarnya di sini ada dua teknik, ada dua cara. Kalian bisa menuliskan attribute atau kolomnya di sini. Misalkan seperti ini. Dan sampai C1, C2, C3. Tapi karena saya akan mengisi semuanya. Jadi, tidak perlu saya tuliskan. Oke. Kalau sudah. Nah, di sini. Teman-teman bisa cek datanya di sini. Jadi, di sini saya akan menggunakan namanya itu adalah A1, A2, A3, A4, dan A5. Oke. Kita mulai dari A1. A1, di sini C1-nya 5 juta. A1, 5 juta, 2,80. Oke. Di sini ID-nya 1 ya. Kemudian A1 Karena di sini bentuknya string, di sini fachar. Jadi, saya pakai petik. Oke. Kemudian nilai-nilainya di sini adalah 5 juta, 2,80. 5 juta, 2,80 ya. Oke. Kita cek lagi. 5 juta, 2,80. 5 juta, 2,80 ya. Oke. Sudah benar. Kemudian yang kedua di sini. 2. Kemudian saya sebut sebagai A2, alternatif 2. C1, C2, dan C3-nya adalah 3 juta, 4,85. 3 juta, 4,85. 3 juta, 4,85. Oke. Kita lanjut ke data selanjutnya ya. 3 juta, 4,85. 3 juta, 4,85. Oke. Lanjut ke data selanjutnya. Data ketiga kita sebut sebagai A3 atau alternatif 3. C1, C2, C3-nya adalah 1 juta, 2,88. 1 juta, 2,88. 1 juta, 2,88. Oke. Kemudian data keempat di sini kita sebut sebagai alternatif 4. kemudian C1, C2, dan C2-nya 1,500, 3,90. 1,500, 3,90. 1,500, 3,90. Oke. Saya enter. Data terakhir ya. Data kelima. Kemudian A5. Di sini datanya adalah 2 juta, 4,78. 2 juta, 4,78. Oke. Kita cek dulu. 2 juta, 4,78. 2 juta, 4,78. A1, 2,3, 4,5. 1, 2,3, 4,5. Oke. Kita enter saja. Nah datanya sudah benar ya. Kita select aja dulu. Select start. Form, nama tabelnya di sini. Alternatif. Oke. Nah datanya sudah oke di sini. Sudah pas ya. Oke. Selanjutnya kita tinggalkan dulu itu. Kita akan buat folder dulu di... 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 di htdoc kita. Oke. Kalian buka exam htdoc. Kemudian... Nah ini htdoc ya. Nah di sini kalian buat... satu file baru misalkan di sini. Oke. Misalkan... cs ini saya duplikat. duplikat. Oke. Kita duplikat cs-nya. Ini saya ubah jadi... saw ya. Oke. saw-nya saya... Nah ini saya... hapus saja. Oke. Kita hapus. Nah seperti ini. Oke. Kalau sudah... kita open menggunakan ini. Visual Studio Code. Kalian bisa pilih open folder di sini. Open folder. Nah di sini sudah di htdoc. Tinggal pilih yang saw. Oke. Kita open saja. Kalau sudah... di sini kalian bisa tambahkan... satu file. kita buat main aja ya. Main.php. Kalau sudah di enter saja. Oke. Sudah saya enter di sini. Nah. Hal pertama yang perlu kalian buat... di sini adalah... koneksi ya. Jadi... gimana cara membuat koneksi? Oke. Kita langsung saja... buat... koneksinya di sini. Kalian bisa menggunakan... tag... php. nama server-nya di sini. Local host. Kemudian... username ya. Username-nya... default-nya itu adalah root. Kemudian... password-nya... kosong ya. oke. Kemudian di sini... db name. db name-nya tadi... kita punya namanya... adalah spk. Kalian bisa cek di sini. Nah ini... kita tadi... buat database... dengan nama... create database spk ya. Oke. Nama database kita adalah... spk. Nah ini dia. Oke. Kalau sudah... kita buat... myscareponic-nya. oke. myscareponic-nya. myscareponic-nya. Seperti ini. Nah kalian bisa... panggil... variabel-nya ini. Yang pertama adalah... server. Kemudian... username... password-nya. Dan... dollar tb. Oke. Sudah. Kita akan cek. Nah oke. Kita... saya tampung dulu. disini... saya buat variable count... untuk menampung... ini... koneksi kita. Nah disini saya cek... dalam count. Oke. Jika tidak terkoneksi... maka... dia akan menampilkan... database... tidak... terkoneksi. sebaliknya... sebaliknya... else-nya... meko disini... kemudian... database... terkoneksi. Nah seperti ini ya. Oke. Kita coba dulu. Wah. Dimana ini kita? Oke. sebentar. disini... Oke. Saya pindahkan ke sini saja. Kalau sudah... kita buka dulu... slice... tadi namanya adalah... apa namanya tadi... S-A-W ya. slice-mine.patch... Oke. Nah database terkoneksi. Terkoneksi. Sudah benar. Nah gimana kalau database-nya... tidak terkoneksi. Saya uji coba dulu. SPK 1. Harusnya tidak terkoneksi ya disini. Oke. Sudah benar disini. Database tidak terkoneksi. add-or ya. Oke. Kita kembalikan. Cek lagi. Kalau sudah disini saya... saya komen... supaya tidak mengganggu. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan... ke... bagian yang kedua. Yaitu... kita akan menentukan bobotnya terlebih dahulu. Seperti ini. Tentukan... bobot. Oke. Kita akan menentukan bobotnya dulu. Kalian bisa buka di Excel kalian. Nah disini kita menggunakan bobotnya adalah... 0,25... 0,25... dan 0,5. Oke. Kita akan buat bobotnya disini ya. Jadi bobotnya itu sama dengan... kita buat array. Bobotnya itu dalam bentuk array. yang pertama ada 0,25, 0,25, 0,50 ya. Oke. Seperti ini. Jadi kalau dalam pemrograman itu... koma itu menggunakan titik. Sedangkan untuk pemisahnya menggunakan koma. Oke. Seperti ini. kita cek dulu... apakah ada yatornya. Oke. Aman. Kita tampilkan disini. Menggunakan for ya. Karena disini... ya ini adalah... bentuknya array. Oke. Misalkan variabelnya adalah... X sama dengan 0. Kemudian dollar X disini... kurang dari... jumlah datanya ada 3 ya. Berarti kalian bisa gunakan... count... dollar... bobot. Nah ini untuk menghitung jumlah... 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 apa... jumlah elemen pada arraynya ini. Oke. Kalau sudah... dollar X-nya kita plus-plus seperti ini. Kalau sudah... kita akan tampilkan menggunakan... HO disini. caranya... sebentar... disini... kita gunakan bobot ya. Kemudian arraynya itu adalah... dollar X. Oke. Kalau sudah... sebentar ini nanti... bentuknya pasti... mepet ya. Kita tambahkan BR aja. Oke. Kita cek. Nah hasilnya seperti ini ya. jadi bobotnya elemen pertama... itu adalah... misalkan... disini saya tambahkan... elemen datanya... misalkan... elemen... elemen... oke. Index saja ya. Index... ke... indeks ke berapa? Misalkan titik disini... dollar... X ya. oke. Seperti ini. Saya tambahkan... pemisahnya dulu. Supaya tidak ini ya. Tidak mepet. Kalau sudah... kita... coba jalankan lagi. Nah disini. Oke. Maaf. Disini... kurang... space. Oke. Sudah benar ya. Index ke... 0 itu adalah... 0,25. Oke. Seperti ini saja. Kita cek dulu. Index ke 0 itu... nilainya 0,25. Index ke 1... 0,25. Nah... index ke 2 adalah... 0,5. Oke. Sudah benar ya datanya. Nah disini... kita... tambahkan saja... keterangannya disini. seperti ini ya. Oke. Kita tambahkan disini... data bobot. Oke. Seperti ini saja. H3. Slice ya. Oke. Kalau sudah... kalian... jalankan lagi. Nah ini data bobot kita. Oke. kita sudah menentukan data bobot. Kemudian... kita akan menentukan... yang kedua itu adalah... data alternatifnya. Nah kita sudah punya data alternatif... yang ada di database. Nah disini kita hanya perlu... menampilkannya saja ya. Jadi data alternatif yang ada di database tadi... kita tampilkan... di bagian ini. Oke. Kalau sudah ini tutup dulu... karena kita akan menggunakan tabel disini. nah ini kita gunakan... kita gunakan tabel ya. Disini oke. Kalau sudah seperti ini... tambahkan tr. Nah disini... kita akan membuat tabel disini. TD disini misalkan id-nya. Seperti ini. Oke. Slice TD. kemudian... oke. Yang atas saya copy saja. Yang ini saya copy. Seperti ini. Oke. Kemudian disini adalah... alternatif ya. Oke. Alternatif. Nah seperti ini. kalau sudah ini... kita tambahkan... ke bagian kedua nih. Nah disini... saya tutup dulu... eh... saya buka menggunakan PHP... karena nanti disini akan saya isi... query-nya ya. Oke disini. Saya akan membuat... $SKL disini... mysqli... underscore disini. query. Oke. Seperti ini ya. Kemudian $... disini... saya tambahkan connection. Ini driver connection-nya tadi. Nah ya. Ada connection-nya. Oh ya. Dia satu file ya. Nah ini. Jadi driver connection-nya ini... kalian... masukkan lagi ke... kesini. Oke. Kalau sudah... disini kita akan... masukkan... query-nya ya. query-nya apa? Si... select. Nah yang mau kita ambil adalah... ID dan... alternatif-nya. ID dan alternatif. Oh apa? TB-nya nama TB-nya? TB alternatif ya. Oke. Sudah disini. Sekarang saya akan... lakukan looping. Looping... seperti ini. Ini saya gunakan... variable R aja... untuk menangkap... elemen R aja. MySQL. MySQL. Fetch. Fetch array ya. Oke. Semoga tidak ada yang salah disini. Kemudian... saya ambil SQL-nya. Kemudian disini... saya tambahkan... MySQL. ASOCK. Oke. Karena saya menggunakan... array disini... bukan ASOCK ya. Jadi saya tambahkan... MySQL ASOCK. Oke. Kalau sudah... kita tambahkan... elemennya disini. Yang pertama adalah... TR ya disini. Oke. Mohon maaf... ini... tag-nya adalah... HTML. Jadi disini kita tutup. Ini... sebentar. Ini salah. Oke. Mohon maaf... kita ulang dulu. Disini... saya buat tutup-buka. Seperti ini ya. Oke. Disini saya tutup... PHP-nya. Kemudian di bawah nanti... saya buka lagi. Nah seperti ini. Oke. Kemudian disini... kita buat... tag-TR-nya ya. Oke. Kemudian... stress-TR disini. Oke. Kemudian... stress-TR. Stress-TR. seperti ini. Yang pertama ini adalah... data ID-nya ya. Jadi kita gunakan... PHP-IC-HO. Seperti ini. Saya tutup dulu. Kemudian saya isi... saya panggil disini... dollar-R-nya. Oke. Yang pertama itu adalah... ID ya. Oke. Seperti ini ya. Yang atas saya copy saja ini. Kalau sudah ini saya paste... ID-nya saya ganti... alternatif. Nah ini dari mana? Ini dari nama... nama ini-nya ya. Sebentar. Saya cek dulu. Oke. Nah nama ini... ID dan alternatif. Jadi kalian harus sesuaikan... dengan nama yang ada di... tabel... pada database kalian. Oke. Kalau sudah... kita cek dulu. harusnya ini tidak masalah ya. Oke. Select ID... alternatif. Oke. Harusnya... bisa. jalan. Nah data alternatifnya... sudah ada disini. Oke. Kita bisa tambahkan... disini... disini ya. kita bisa tambahkan... oke. disini saja. Dalam PHP-nya... disini kita tambahkan... itu... apa ini? Ini saya copy saja. Tangannya... saya copy... saya masukkan di bawah. Seperti ini ya. Oke. Valuenya kita ganti... jadi data alternatif. Nah ini data alternatifnya. Kita cek dulu. Oke. Kita sudah punya data alternatif... disini. Kemudian... ini gimana lagi nih? Menentukan. Setelah menentukan data alternatif... kita akan menentukan... matrix-nya ya. Jadi kita buat bentuknya itu... seperti ini nanti. Nah ini data alternatif kita. Kemudian disini adalah... ini ya. kira-kira kita ya. Oke. Seperti itu. Itu bentuknya adalah... matrix disitu. Oke. Disini saya tuliskan... tentukan... apa ini? Matrix ya. Oke. Kalau sudah... kita buat tabel. Kita buat tabel lagi. Jadi sama ya. sama seperti yang sebelumnya. Oke. Sebentar... disini ada data alternatif. Kita akan buat matrix-nya. Oke. Ini tinggal kalian copy. Jadi nanti... disini... kalian tambahkan star aja. kemudian kalian... Oke. Seperti ini ya. Saya contohkan saja. Supaya gampang. Matrix-nya. Disini... saya tuliskan... data... matrix. Ini saya ganti. Data... matrix. Oke. Seperti ini. Kemudian disini... saya tambahkan 3... 1... 2... 3. Oke. Jadi nanti bentuknya... seperti Excel kita ini ya. Yang pertama ada C1... kemudian... C2... dan... C3. Oke. Tinggal yang bawah lagi. Kita tambahkan disini. 1... 2... 3. Oke. Saya ini aja. Nah yang ini... saya ganti... jadi... C1... Baru saya... copy. Oke. Seperti ini ya. Kita cek dulu... ini pasti error... karena ini belum saya ubah. Jadi... bintang. Kita akan mengambil semua data ya. Jadi gunakan bintang. Oke. Sepertinya tidak masalah disini. Nah SQL ini saya ganti menjadi SQL 1 ya. Supaya tidak bentrok dengan yang di atas. Oke. Kalau sudah... R-nya juga R1. Nah SQL ini mengikuti yang ada disini. Oke. 1 ini saya ubah semua. R1. Oke. Kalau sudah... sepertinya... Oke. Kita coba jalankan. Nah datanya seperti ini ya. Jadi sudah membentuk... metrik. Seperti pada... Excel kita. Seperti pada Excel kita ya. Yang ini ya. Oke. Ada 5 data disini. 3 kolom... Berapa kolom? 5 kolom juga. Ada ID, alternatif, C1, C2, dan C3. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan normalisasi data. Jadi bentuknya masih metrik seperti ini. Hanya saja nilainya nanti akan berubah ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Kita langsung coba gimana caranya. Nah ini saya copy saja. Supaya lebih cepat. Oke. Di sini saya... Buat komen ya. Melakukan normalisasi data. Oke. Nah ini dia ya. Jadi ini akan kita ubah ke bentuk data yang sudah ternormalisasi. Nah caranya seperti apa? Pertama kalian gunakan... Oke. Saya jelaskan disini. Kita buat satu variable. Namanya attribute. Nah attribute ini untuk apa? Untuk menampung nilai-nilai minimum dan maksimum. Nah nilai maksimum dan minimumnya itu apa? Disini kita gunakan... Nah ini cost. Kalau cost itu... Kalian bisa coba buka slide-nya lagi. Kalau cost itu persamaannya kalau tidak salah min dibagi x, i ke j. Min semua data dibagi dengan nilai x ke i j. Nah seperti itu ya. Kemudian kalau yang benefit itu maksimum... Bukan ya. Nilai x ke i j itu dibagi dengan nilai maksimum pada data tersebut. Nah kalian bisa buka lagi slide-nya. Nah kita akan tampung di variable attribute. Oke. Kita langsung buat saja mysqli... Kapan ya? Mysqli query. Karena kita menggunakan... Oke. Jangan lupa driver ininya. Koneksinya. Oke. Kita select dulu. Select... Apa ini? Seperti ini saja supaya jelas ya. Oke. Select... Misalkan min ya. Karena... Cost itu yang diambil adalah yang min-nya. Jadi kita gunakan yang min. Nah yang min dimana? Yang min pada C1 kan? Nah yang min-nya itu pada C1. Jadi... Oke. Nah min pada C1 ini yang akan diambil. Jadi akan dicari min pada C1 ini yang mana? Misalkan min-nya itu adalah 1 juta. Nah 1 juta ini akan menjadi min. Nilai min pada kriteria C1. Oke. Seperti itu. Kita tampung. Di sini kita pakai nama lain ya. S apa ini? Misalkan. Min 1 saja ya. Oke. Kalau sudah... Kemudian... Yang kedua. Yang kedua kita cek dulu. Nah di sini kriteria yang kedua ini. Atau C2-nya ini. Benefit. Nah kalau benefit nilai yang digunakan adalah nilai max. Jadi max... Max-nya yang apa? C2 kan? Nah max-nya itu adalah C2. Oke. Setelah max C2. Kita buat S juga. Apa ini? Max 1 ya. Max 1 atau max 2? Max 1 saja. Oke. Kemudian yang ketiga kita cek lagi. Di sini benefit C3-nya sama dengan C2 ya. Jadi kita buat max. Max C2. Kemudian di sini S ya. S. Kemudian max 2 ya. Oke. Sebentar. Ini ada yang clear. Seperti ini. Select min. S min 1 koma. Ini. Oh ada petiknya ya. Oke. Seperti ini. Kalau sudah selesai. Kalian tutup saja. Petik. Seperti ini ya. Jadi. Kok ada yang error nih? Sebentar. Saya view-nya. Saya buat seperti ini. Seperti gampang dilihat. Oke. Ini ternyata. Ada yang belum ya. From. Apa nama tabelnya? Tabel. Alternative. Oke. Kita cek lagi ada yang salah. Tidak. Oke. Nice clear. Oke. Kurang ya ini. Oke. Sudah aman. Select min. Pada C1. As min 1. Kemudian. Max. C2. Max C2. As max 1 ya. Kemudian. C. Ini bukan C2. Tapi C3. Oke. Kemudian kita askkan. Max. Max 2 ya. Di sini. Kemudian. Tambahkan from. Tabel alternatif. Oke. Kalau sudah selesai. Data tersebut. Akan kita. Nah ini. Kita akan. Ini mengambil dari. Database-nya. Nah sekarang akan kita pecah. Caranya menggunakan. mysqld. Fetch array ya. Oke. Di sini. Attribute akan saya singkat. Menjadi atr saja. Mysql. Fetch array-nya. Nah seperti ini. Dollar. Dollar apa ini. Attribute. Oke. Seperti ini ya. Kemudian. Nah yang SQL 1. Ini saya ubah jadi SQL 2. Supaya tidak bentuk. Dengan yang di atas. Oke. Seperti ini. Nah ini juga. 2. 2. 2. Oke. Kalau sudah. Di sini. Ini sudah. Nah kita akan. Mengubah ini. Jadi ini datanya belum berubah. Datanya itu belum berubah. Oke. Kita cek. Nah ini datanya belum berubah. Kenapa? Karena tidak kita lakukan operasi di sini. Nah untuk melakukan operasinya itu. Caranya seperti apa? Kita. Yang pertama. Yang pertama. Atribute C1. C1 itu. Min. Dibagi dengan. Ya ini. R2 C1-nya ini. Kita buat kurung. Kemudian. Kita. Dollar. ATR ya. Nah ini. Dollar ATR ini. Kemudian. Saya. Turun siku. Bagi. Nah di dalamnya ini. Adalah nilai. Min. Oke di sini ya. Nah nilainya itu. Min 1. Nah ini. Pas min 1. Oke. Seperti ini. Kalau sudah. Ini masih. Oke ya. Kalau sudah. Tambahkan kurung lagi. Di bagian akhirnya. Oke. Kalau sudah. Yang bagian 2 itu. Yang bagian 2 gimana ya? Benefit ya. Kalau benefit itu. Rumusnya ini. Oke. R2 C2. Nilainya. Jadi R2 C2 itu adalah nilainya ya. Nilainya ini. Nah nilai ini. Itu akan kita. Misalnya. Nilai ini. 5 juta. Kita bagi dengan yang. Eh. Minimum kita bagi dengan 5 juta. Minimum kita bagi 3 juta. Kemudian minimum kita bagi. 1,5 juta. Minimum kita bagi. 2 juta. Nah kalau yang C2. Itu yang digunakan adalah nilai maksimum. Nah nilai maksimum itu. 2 dibagi 4. Karena nilai maksimumnya 4. Kemudian 4 bagi 4. Dan seterusnya. Oke. Seperti itu. Nah disini. Saya akan. ATR. Kemudian. Oke. Seperti ini. Max. Kita cek. Max 1 ya. Jadi disini. Jangan kalian gunakan. S nya itu. Jangan gunakan max. Nah. Jadi nanti dia. Seperti ini. Jadi max itu. Salah satu. Property yang ada di MSGL ya. Jadi tidak bisa digunakan. Kalian gunakan. Nama yang lain. Oke. Max 1. Oke. Nah ini. Kurang-kurang ya. Seperti ini. Kalau sudah. Oke. Ini akan saya bagi. Dengan dollar ATR. ATR apa? Yang ketiga ini. C3 ini. Max 2 ya. Max 2. Oke. Seperti ini ya. Ini kurang juga. Oke. Harusnya sudah benar. Kita cek dulu. Hasilnya seperti apa. Oke ya. Sudah benar disini. Nah. Kita akan lakukan. perbandingan dengan data di Excel. Data di Excel. Nah ini. Data di Excel nya ini ya. Oke. Untuk mempermudahnya. Saya dempet-dempetkan saja. Disini. Bentar. Oke. Disini. C1 nya 0,2, 0,33, 1, 0,65. Kita cek. Oke. 0,2, 0,33, 1, 0,6. Sekian 0,5. Oke. Sama ya. Yang C2. 0,5, 1, 0,5, 0,75, 1. 0,5, 1, 0,5, 0,75, 1. Kemudian data yang terakhir adalah. 0,88, 0,94, 0,97. 0,88, 0,94, 0,97. 1, 0,86. 1, 0,86, blablabla, 7. Oke. Datanya sudah pas. Kalau misalkan kalian mau disini. Kalian misalkan mau mengambil. Dua angka di belakang koma bisa menggunakan round ya. Kalau tidak salah saya. Oke. Round. Itu salah satu fungsi yang disediakan di PHP. Atau build innya PHP. Kemudian, koma 2. Nah, 2 itu apa? Akhirnya. Dua angka di belakang koma. Oke. Kita jalankan. Nah, disini dia mengambil dua angka di belakang koma. Oke. Saya tidak menggunakan round. Kenapa? Karena akan saya sesuaikan dengan hasil yang ada di Excel. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau sudah, kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya ini apa? Melakukan normalisasi data. Nah, ini kenapa? Oke. Ke double ya, ini. Saya hapus. Oke. Selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi ya. Sebentar. Kita sudah dapat data turnormalisasi. Oke. Nilai preferensi itu rumusnya. Yang V sama dengan scan-scan kemarin. Nah, itu nilai preferensi. Penjumlahan termobotnya itu. Nah, itu kita sebut sebagai nilai preferensi ya. Nah, caranya seperti apa? Oke. Kita copy saja. Nah, ini kita copy saja. Jadi, supaya tidak ini ya. Tidak banyak ketik. Nah, ini saya copy. Table lagi saya copy. Oke. Ini saya copy saja. Nah, di sini saya berikan apa namanya? Keterangan ya. Menghitung. Apa ya? Nilai preferensi. Ya, oke. Seperti ini ya. Kita akan menghitung nilai preferensi. Saya paste saja tabelnya di sini. Nah, di sini C1, C2, dan C3 tidak akan saya gunakan lagi. Kenapa? Karena sudah ditampilkan di atas. Jadi, tidak perlu kita gunakan lagi. Jadi, di sini yang akan saya gunakan adalah tiga bagian saja ya. Yang terakhir itu adalah total poinnya. Total poin. Nah, menghitung nilai preferensi itu seperti apa? Nah, di Excel kita sudah melakukannya di sini. Nah, ini dia. Ini kita sudah melakukan menghitung nilai preferensi. Jadi, pada Excel ini kita akan mengalihkan 0,2 dengan bobotnya. Kemudian ditambahkan 0,5 nilai hasil normalisasi dikalikan dengan bobot, bobot C2, nilai hasil normalisasi C3 dikalikan bobot C3. Nah, hasilnya di sini. Nah, seperti itu perhitungan untuk menentukan atau mencari nilai preferensi. Nah, kita akan terapkan pada ini ya. Pada bahasa pemograman seperti apa caranya. Oke. Nah, di sini. Saya akan mengganti variablenya dulu. supaya tidak bentrok dengan variabel yang di atasnya. Oke. Oke, kalau sudah reboot-nya. SQL-nya di sini saya ubah menjadi SQL3 ya. Kemudian di sini juga yang dipanggil adalah SQL3. Yang di sini adalah R3. Oke. Kemudian di sini R3 juga. Ini R3. Ini sudah saya tidak gunakan lagi. Oke. Oke, nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, oke. Di bagian ini kita akan melakukan perhitungan. Nah, perhitungan itu kita tampung ke dalam poin. Nah, yang jelas kalian harus tuliskan perhitungannya itu di dalam while. Karena ini akan kita looping ya. Kalau kalian tuliskan di luar while, dia tidak akan meloopingnya. Nah, di sini saya akan tampung menggunakan sebuah variabel dengan nama poin. Nah, di sini. Oke. Sebentar di sini. Untuk mempermudah. Saya akan copy yang bagian atas. Nah, ini saya akan copy. Bagian ini akan saya copy. Oke. Saya copy. Poin. Nah, seperti ini. Saya pastikan di sini. Ini akan saya kalikan dengan yang namanya bobot. Oke. Bobot. Nah. Bobot untuk kriteria 1 ini yang mana? Bobot untuk kriteria 1 itu? Sebentar. Saya tunjukkan. Yang ini ya. Indeks ke 0 ya. Jadi, cara memanggilnya adalah dengan menuliskan indeksnya. Indeksnya kita akan tuliskan. Kenapa? Karena bentuknya adalah array di sini. Nah, ini kalian bisa masukkan ke database kalau kalian mau. Di sini saya hanya menggunakan array. Oke. Tadi di mana ya? Nah, di sini. Kita buat indeksnya adalah 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan jumlahkan hasilnya. sebentar akan saya copy lagi bagian yang kedua. Oke. Saya paste. Kemudian akan saya kalikan dengan bobot indeks 1 ya. Yang ini indeks 0, indeks 1. akan saya tambahkan. Yang ini saya copy saja. Saya copy. Setelah saya copy. Kita paste. Saya kalikan dengan bobot indeks kedua. Oke. Seperti ini ya. Sebentar saya cek dulu. ini tutup. Kemudian ini juga tutup. Sampai bobot ya. Oke. Sudah benar di sini. Kemudian ini juga saya tutup. Oke. Sampai sini. Kemudian semuanya akan dijumlahkan. Saya tambahkan lagi di sini. Oke. Seperti ini. Ini harusnya oke ya. Tidak masalah. Nah, di sini yang saya panggil adalah bukan R3-nya lagi. Tapi poinnya. Oke. Seperti ini ya. senter saja. Oke. Harusnya tidak ada yang salah. Sampai aman ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Wow. Adword-nya sangat banyak. Nan, 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 nan. Oke. Ini salahnya di mana? Sebentar. Oke. ATR-nya salah. Harusnya ATR-1 ya. Karena di sini dia menggunakan ATR yang ini. kemudian ada lagi tidak? Atribut R2-nya bukan R2 tapi R3. Oke. Ini juga R3. Yang ini juga kita ganti R3. Oke. ATR-nya ATR-1. Ini juga ATR-1. Oke. Kalau sudah kita cek lagi. Wow. Masih add-up di sini. sebentar. Kita cek dulu nilainya. Oke. Bobot 2. Oke. ATR-1. Sebentar. Kita cek dulu. ATR-1. 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 Sudah benar ya. ATRIBUT 1. Oke. Sebentar. Ini ATRIBUT 1. Di sini sudah benar. ATRIBUT 1. ATR-1. Di sini ATR-1. ATRIBUT 1. Ini adalah R3. ID alternatif. Oke. Kita cek dulu kesalahannya di 114. Nenemak 114. Oh ini ya. Kita ini harusnya variable. Ini adalah variable. Tapi di sini tidak saya tuliskan dolarnya. Oke. Seperti ini. Oke. Hasilnya sudah tepat ya di sini. Oke. Kita cek kita bandingkan dengan yang ada pada Excel. Yang pertama di sini hasilnya adalah 0,61 0,61 9444 kemudian 0,8055 0,8055 oke 0,863 0,863 0,854 0,854 0,808 0,808 0,808 Oke. Jadi hasilnya sudah sama. Oke. Di sini ada tiga tahap yang perlu kalian lakukan. Pertama menentukan data bobotnya data alternatif ada A1 sampai A5 data metriknya kemudian data lakukan normalisasi nah ini data yang sudah dinormalisasi. Kemudian kok data ternormalisasinya ada dua. Kita ubah dulu di sini. Oke. Ini harusnya kita ganti dengan data nilai P. 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 Oke. Seperti ini. Nah. Data ternormalisasi kemudian lakukan perhitungan nilai preferensinya di sini. Oke. Kita sudah dapat di sini. Jadi yang berhak mendapatkan B siswa adalah alternatif A3 ya. 0,863 sekian-sekian-sekian. Oke. selanjutnya nah ini bisa kalian tambah-tambahkan apa ya. Kalian bisa ini ya tambahkan CSS ya misalkan. Misalkan oke kita coba-coba saja di sini. Coba-coba apakah bagus misalkan kalau ditambahkan CSS. Oke. Kita gunakan apa di sini. Boot strap ya. nah ini bootstrap-nya oke documentation documentation kita ambil CSS-nya kita copy oke di mana copy-nya misalkan saya copy di sini ya ini view-nya saya oke kemudian JS-nya juga kita copy di sini JS-nya mana nah ini JS-nya kita copy oke sudah ya nah ini kita udah punya JS-nya dan CSS-nya juga udah punya oke selanjutnya di sini nah ini gimana lagi nih kita saya tambahkan apa nih misalkan kita ini dulu saja perlu hujan oke PHP di sini saya tambahkan PHP di sini saya includekan ya include apa ini mine.php apakah bisa kita coba di sini index index ya oke index-nya udah nah udah udah masuk ya di sini artinya CSS-nya udah masuk selanjutnya gimana nih kita tambahkan apa navbar ya misalkan navbar di sini oke kita tambahkan navbar di sini spesialnya lebih epic ya lebih bagus oke yang sedikit saja yang ini saja ya oke kalau sudah saya masukkan di bagian ini oke bagian ini navbar nya kemudian pricing oke misalkan seperti nah ya ada navbar home dan sebagainya oke di sini mungkin kita coba tambahkan div class ya container misalkan nav class artinya berarti div tutupnya di sini slice div oke kita coba nah jadi agak ke sini ya oke di sini juga sepertinya perlu kita tambahkan container jadi div class container oke kemudian di sini juga saya tutup menggunakan div oke kalau sudah nah jadi dia agak ini ya kontennya agak ketengah oke sepertinya udah epic jadi oke bagus sekali navbar nya ini saya ganti spk spk saw kemudian home home feature nah spk saw home feature dan pricing disini oke kalau sudah misalkan apa lagi ini kita tambahkan misalkan jumbo tron jumbo tron nah ini saja saya copy jumbo tron nya nah disini saya tambahkan jumbo tron oke div class nah ini saya hapus sampai atas saya hapus ya oke kemudian yang php nya ini saya cut saya pindahkan ke dalam jumbo tron nya oke kita akan lihat hasilnya seperti apa sini oke hasilnya epic wah epic banget cuma ini agar ini gimana caranya apa ini mt ya mt 3 kita coba saja nah jadi ada ini space nya disini oke kalian bisa tercantik ya menggunakan bootstrap mungkin hasilnya kalau kalian yang buat mungkin lebih bagus daripada ini nah bentuknya seperti ini epic ya wah cuma agak kelewat tabelnya ini belum menggunakan bootstrap oke mungkin kita coba class table apakah class table ada oh tidak karena kita include main nya jadi agak kesulitan mungkin kalian bisa copy yang ada di main ini kemudian kalian taruh di bagian ini dalam php ini oke seperti itu saja yang jelas disini ini ya perhitungan ya jadi jangan perhatikan websitenya jangan perhatikan tampilan desain UI UX jadi yang perlu kalian lihat perhitungan penentuan mulai dari menentukan bobot data alternatif pembentukan metriknya kemudian melakukan normalisasi datanya sampai pada penentuan nilai preferensi nah ini untuk melakukan perhitungan kalian bisa gunakan sorting sorting pada php itu seperti apa atau mungkin ada yang mau menggunakan java python dan sebagainya kalian bisa gunakan metode-metode yang ada disana untuk menerapkan ini ya menerapkan metode saw ini oke kita sudah dapat hasilnya alternatif yang terpilih adalah A3 disini untuk perhitungannya kalian bisa coba-coba ya nah ini ini adalah core kita oke ada beberapa bagian disini ada 6 5 sampai eh per bagian 1 2 3 4 5 bagian ya oke hanya itu yang bisa saya jelaskan kalau kalian mau kembangkan silahkan mungkin kalian ingin menambahkan tabel menyesuaikan dengan permasalahan yang ada silahkan kalian coba-coba menggunakan kasus yang lain untuk perhitungannya ini oke saya cukupkan sampai disini dulu silahkan kalian latihan karena sesuai janji saya setelah TTS saya akan coba berusaha bagaimana mengimplementasikan metode metode sistem pendukung keputusan ya jadi kita sudah belajar tentang teorinya kita sudah belajar tentang perhitungan manualnya di Excel kemudian kita langsung buat sistemnya nah saya punya pengalaman saya punya pengalaman setiap kali saya membangun sistem pendukung keputusan misalkan apalagi AI sistem cerdas atau apa sistem-sistem menggunakan fuzzy dan lain sebagainya jadi yang lingkup atau domainnya itu sistem cerdas kebanyakan saya itu akan melakukan perhitungan manualnya dulu menggunakan Excel setelah itu akan saya dev pertama itu saya biasanya buat prototifnya dulu kemudian langsung saya dev sistem secara ini ya secara realnya itu seperti apa oke nah jadi Excel ini sangat berguna untuk kita bisa membandingkan ya hasilnya apakah sudah tepat atau belum nah ini adalah bentuk prototifnya saja kalian bisa gunakan kalian bisa kembangkan lebih besar lagi sistemnya oke saya cukupkan sampai disini untuk pembahasan kita mengenai metode SAW ini kemudian next minggu selanjutnya minggu ke 10 ya kita akan coba metode yang lain ya jadi kita akan coba bahas metode yang lain kemudian kita coba lakukan perhitungan manualnya kalau memang bisa saya lakukan implementasi atau waktunya memang cukup maksudnya kalau tidak lama ya dalam mengembangkan itu saya akan coba lakukan pengembangan prototifnya tapi kalau misalkan membutuhkan waktu yang lama mungkin bisa teman-teman yang kembangkan ya melalui hasil perhitungan manual kita seperti itu sekian dari saya tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya terima kasih saya akhiri dan selamat siang untuk semuanya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati